Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Lepas dari polemik dan ketegangan dengan Washington akibat pembelian rudal Hanut S-400, Turki hingga detik ini masih anggota NATO dengan arsenal jet tempur yang sebagian besar adalah produksi Amerika Serikat. Untuk urusan yang satu ini memang Turki tak bisa berpaling dari Amerika, meski telah menyetok suku cadang dan persenjataan terkait, backbone alias kekuatan Angkatan Utara Turki saat ini bertumpu pada Lockheed Martin F-16. Jumlah populasi F-16 Turki tentu tak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Hingga Januari 2021, Angkatan Utara Turki mengoperasikan tak kurang dari 245 unit F-16, C, dan D. Meski beberapa suku cadang dan perangkat F-16 telah dibuat oleh industri dalam negeri, tetapi ada elemen kunci di mana Turki masih butuh Amerika untuk yang satu ini. Menyadari bahwa F-16 adalah tulang punggung kekuatan udara negeri Ottoman, ada kabar bahwa Ankara menginginkan pembelian 80 kit suku cadang yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan armada F-16 yang kini masih beroperasi. Pada Februari 2021, industri pertahanan Turki meluncurkan program untuk meningkatkan 130 unit F-16. Menurut Parameter, program ini masing-masing pesawat akan ditingkatkan jam terbangnya dari 8.000 jam menjadi 12.000 jam. Upgrade 130 unit F-16 Block 50 Plus untuk Angkatan Utara Turki juga akan dimulai di fasilitas Turki Aerospace Industries. Melansir dari Defense Express, disebutkan selain permintaan pembelian kit suku cadang, Turki juga ingin membeli 40 unit F-16 jenis terbaru, yaitu F-16 Viper Block 70. Atas keinginan Turki, sejauh ini belum ada tanggapan atau respon dari Amerika Serikat. Menghadapi kemungkinan penolakan dari Amerika, rupanya Turki punya kartu truf untuk menekan Amerika, di mana Turki akan meminta pengembalian dana pengembangan F-35 Lightning II yang nilainya mencapai 1,4 miliar USD, jika Amerika menolak permintaan Turki untuk pembelian F-16 baru dan kit suku cadang. Dengan akuisisi S-400 dari Rusia, maka Turki yang notabene adalah anggota NATO mendapat ganjaran saksi CAA TSA yang telah dikumandangkan mantan Presiden Amerika Donald Trump. Dan sebagai buntutnya, Turki otomatis didepak dari program pengembangan F-35 Joint Strike Fighter. Partisipasi industri Turki dalam program F-35 mencakup pelibatan 10 perusahaan yang menerima lebih dari 1 miliar USD kontrak untuk memasuk lebih dari 900 bagian pada sistem F-35. Lockheed Martin menyebut, Basis manufaktur di Turki diproyeksikan dapat menerima keuntungan hingga 12 miliar USD selama program produksi F-35 terus berjalan. Kembali tentang armada F-16, sebenarnya pada akhir tahun 2019, Turki telah mengamankan rantai suku cadang untuk F-16 saat keputusan membeli rudal S-400 diambil. Dua pejabat Turki menyebutkan bahwa telah ditempuh langkah antisipasi bila sanksi berupa embargo dijatuhkan oleh Amerika. Salah satunya adalah selama ini Turki telah menyimpan stok suku cadang untuk F-16. Namun tidak dijelaskan mulai kapan aksi penimbunan suku cadang F-16 dilakukan. Namun tersiar kabar menyebut kegiatan itu dilakukan sebagai antisipasi bila embargo dikenakan Amerika terkait pembelian rudal Hanuk S-400. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!